Hari ini gue kedatangan tamu spesial, Pastor Juan Mogi. Di sini Ko Juan bercerita bagaimana jamahan Tuhan datang ke kehidupannya saat dia berusia 14 tahun, yang pada saat itu keluarga mereka mengalami masalah ekonomi. Hingga ia juga sempat difonis dokter tidak bisa punya anak beberapa tahun yang silam. Dan di obrolan ini, gue juga belajar bagaimana cara memelihara dan mengelola berkat yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey, what's up semua tetangga-tetangga gue yang gue sayangin dan gue cintain. Well, seperti biasa kita kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan gue juga pengen promoin dikit nih, ini baju yang lagi gue pake ya. Ini adalah official merchandise dari Daniel Tetangga Kamu yang sudah ada di Tokopedia. Langsung aja tinggal cek atau search DMN official merch. Atau lu bisa langsung ini nih, foto QR code ini dan itu akan membawa kalian langsung ke webpagenya. Anyway guys, sekarang ini without further ado, this is Pastor Juan Mogi. How are you Pastor? Baik. Aduh, Ko Juan, you know it is such an honor, seriously to have you here sitting in the sofa in our apartment. Thank you so much, thank you so much for your time. Sama-sama, seneng juga. Thank you for having me. This is one of my bucket list kali untuk bisa ngobrol sama Pastor Juan. Karena kita sebenarnya udah keep in touch, itu mungkin sejak dari gue rilis film Susi Susanti. Tahun 2018, ah 2019. Dan abis itu gue kaget banget, tiba-tiba ada testimoni dari Ko Juan tentang film Susi Susanti. Dan abis itu malah dibawa sebagai kotbah lagi, trailernya diputer. Di jemaatnya di gereja Gilgal gitu. So, I'm like wow I need to meet him. Cuman akhirnya baru ketemunya sekarang gitu. So, thank you so much for making the time. Sama-sama. Yeah, but how are you? How are you? Baik. Yeah, but so Pastor, gue pengen tau cerita hidup lu sih actually. Karena you know your origin story, biasanya kita disini selalu ngomongin soal you know masa kecil dan how do you become a pastor sekarang ini of a mega church yang actually my inner circle tuh banyak banget yang ke Gilgal. Adik gue sama istrinya dan anaknya, manajer gue, itu ke Gilgal semua. Dan gue merasa kayak wow gue sendiri juga pernah ke Gilgal. Dan gue benar-benar menikmati servis gitu. So, gue just wondering, like from, like gak mungkin dong kalo misalnya Pastor Juwan tuh kayak begitu lahir, I will one day become a pastor. Like what was the cita-citanya waktu kecil dan lain-lain. Oke. Ini panjang banget ya karena saya coba bikin seringkas mungkin. Jadi aku lahir di keluarga papaku pengusaha. Oke. Saya lahir di Jakarta, papa saya lahir di Manado, mama saya lahir di Bandung. Oke. Aku Jakarta. Lalu yang saya ingat waktu kecil adalah hidup kita enak. Tiba-tiba di satu titik kenapa jadi susah. Rupanya tiba-tiba ada sebuah krisis ekonomi yang diizinkan terjadi. Sekarang bahasanya udah beda. Kalo dulu gak ngerti kan. Iya. Untuk menarik papa saya itu kenal Tuhan. Wow. Karena menurut dia, ini dari ceritanya, dia bisa berhasil, teman-teman yang lain itu cuma paling jadi direktur di perusahaan ini. Right. Dia bisa bisnis sendiri, dengan modal sendiri, dan berhasil. Dan ukuran berhasil kan beda-beda ya. Itu tahun 77, saya lahir tahun 73. Jadi tiba-tiba hidup berubah. Kita mau sekolah yang biasanya semuanya ada mobil, ada supir, lain-lain. Gak bisa. Terus kita harus pindah rumah, karena rumah-rumah mau disita. Kita gak tau mau tinggal di mana. Mau makan apa besok gak tau gitu. Tiba-tiba kok jadi susah banget. Ke sekolah kadang harus jalan kaki. Ada duit sedikit, naik beca. Kita kan bertiga kan, bersedara kan. Terus beca yang teguling. Karena kita gede-gede kan badannya kan. Terus sampai velaknya tuh nekuk. Oh banyak banget ceritanya. Nah, tapi di titik itulah, di titik sulit itu, papa saya ketemu Tuhan. Papa saya ketemu Tuhan. Nah, otomatis anak-anaknya itu juga ikutan, walaupun masih KTP istilahnya. Nah, yang terjadi adalah waktu saya bertumbuh, saya tuh pengennya jadi pengusaha. Karena keluarganya papa saya itu. Banyak pengusaha. Banyak pengusaha. Karena kan sekeliling membentuk kita. Saya memang dari dulu pengen gitu. Jadi saya kalau beli buku, baca artikel, semuanya tentang bisnis, manajemen, leadership, dan lain-lain. Nah, singkat kata, sekolah-sekolah, FPSD, SMP, SMA, kuliahnya sambil bisnis doang. Udah pasti. Nah, waktu saya mau ngambil, bikin tesis ya. Kan sebelum kita di Wisudah, harus tesis. Saya praktek kerja. Praktek kerja, jadi pemikiran saya, saya pengen cari pengalaman dulu, nanti baru bikin bisnis sendiri. Tapi di tengah saya kerja, kok di hati ini ada suara, saya percaya itu adalah dari Tuhan. Kamu kerja bagus, kamu bisnis bagus, tapi kalau semua yang bekerja dan bisnis bertobat, mereka akan pergi ke gereja, siapa yang ngelayani mereka. Lalu disitu saya mikir juga ya, Tuhan tuh seperti ngomong begini bahwa bisnis itu pelayanan. Bekerja sebagai profesional pelayanan, cuma beda bidangnya aja. Betul. Nah, disitu saya mulai tuh, udah mulai ada getaran-getaran disini. Nah, waktu kita harus pindah kan rumah kecil tuh. Jadi saya dengerin papa mama saya, pagi bangun, udah doa, muji Tuhan, nyembah Tuhan. Ada satu doa yang saya gak suka sekali, karena bilang, Tuhan biar anak saya Tuhan jadi hamba Tuhan. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya udah bilang, saya gak mau ya jadi pendeta ya. Karena saya gak pernah melihat sesuatu yang oke tentang gereja. Kalau bisa gak ke gereja lebih bagus. Dengerin pendeta kotbanan tuh, ngomong orang ngomong apa. Udah mudah-mudahan pendetanya gak denger ya. Tapi maksudnya, mungkin karena belum lahir baru, beragama. Nah, akhirnya di satu titik saya memutuskan tahun 90, saya lulus 93 Oktober. Saya bilang begini, Tuhan aku mau lepaskan semuanya. Aku gak jadi lagi pebisnis. Tapi saya mau untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Tunggu, 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 tunggu. Itu terlalu cepat. Terlalu lompat ya? Terlalu lompat ya. Kayak tadinya, wah gue gak mau jadi hamba Tuhan. Gue gak mau jadi pendeta. Tiba-tiba aku lepasin semua bisnisnya. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Oke. Kalau gitu saya agak mundur lagi sedikit ya. Nah, berarti di umur 14 tahun, sebetulnya saya mengalami sesuatu. Oke. Jadi seperti tadi saya cerita, gak suka banget. Papa, mama saya sudah di jama Tuhan dulu, lewat kesulitan hidup. Dan diajakin ke persekutuan doa. Dulu belum jamannya tuh ada gereja lokal yang benar-benar pembaharuan, yang seperti sekarang. Jadi hampir Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai setiap hari ada persekutuan doa. Kita diajak. Dan karena papa saya saking cinta Tuhan, itu orang-orang yang nolongin dia. Dia juga bingung. Bukan siapa-siapa, kenapa orang-orang pada dateng, nyari makanan, pagi dapat rantangan, malam dapat rantangan, terus nawarin tinggal aja di rumah kita. Karena saya cerita tadi kita gak punya rumah, pakai aja mobil kita. Di situ dia kebingung-bingung. Yang dia tahu, orang Kristen kan gak seperti ini, tapi pada kenyataannya kok baik. Jadi itu hari dia punya pandan tentang orang Kristen tuh kurang. Suka minta sumbangan lah, segala, tapi ternyata sebaliknya. Sangat sayang, memberi. Nah, di satu titik, jadi diajak terus, diajak terus saya itu percaya firman yang keluar dari mulut Tuhan gak kembali dengan sia-sia. Di sebuah pertemuan, kita lagi duduk, tiba-tiba kok kali ini beda nih kebaktiannya. Saya ngerasain sesuatu yang berbeda, kayak ada panas, ngalir. Terus air mata saya ngalir, saya inget sama adik saya. Terus nangis, gak bisa berhenti. Terus saya pegang apa-apa saya, kenapa nih saya? Dia bilang, kamu lagi di jamaah Tuhan. Gue gak ngerti apa tuh di jamaah Tuhan kan. Tapi semenjak itu, berubah. Saya tuh senang banget baca dari kecil. Jadi buku saya tuh ada ribuan, tapi gak pernah buku gereja, gak pernah ada alkitab karena ngantuk kan. Buku bisnis lah kebanyakan. Pokoknya ya, bisnis lah, buku-buku, terus segala macam buku saya beli. Jadi kalau saya dapet uang, saya pengen selalu ke toko buku. Sampada, Gremedia, Gunung Agung, Gunung Mulia, kayak gitu-gitu. Beli buku semuanya, abis buat beli buku. Tiba-tiba, yang dulu kan kalau keluar kamar ditanya, udah doa belum? Udah bejar kitab belum? Ya kadang ada bohongnya sih, belum kan? Karena itu kayak sebuah harus doa. Tapi tiba-tiba lahir-lahir itu kok pengen doa ya? Pengen baca firman ya? Kayaknya sekarang kalau kekebaktian, kapan lagi ya? Terus bukan hanya gitu kalau ngeliat orang lagi misalnya, masukin bed nama ke kantongnya, gulung kabel. Saya kan masih kecil, om boleh bantuin gak? Om boleh ikut gak? Senang banget kalau ada pendeta datang, pengen jemput, ngantar apa aja yang bisa buat. Dan tiba-tiba senang baca kitab. Wow. Nah itu hari di gereja itu ada 4 kali kebaktian, jadi saya itu tahun 87 berarti umur 14 tahun, saya sebut istilahnya lahir baru, nanti jelasinnya lebih lanjut. Ya ya boleh boleh. Nah gitu lahir baru tiba-tiba gitu, pengen kenal Tuhan, pengen melayani. Nah saya mulai bawa teman-teman saya ke Tuhan, kan gak punya mobil, terus belum punya SIM. Jadi di sekolah itu, saya pakai uang tabungan saya, jadi pakai taksi, jemputin teman ke gereja satu persatu. Ya ya ya. Lalu begitu mereka haus, saya kan gak bisa kotbah. Jadi dulu masih jaman tape recorder, saya pinjam kaset kotbah papa saya, kita ngumpul saya play. Jadi sebetulnya gue kayaknya dulu udah yang online-online gitu. Cuma pakai tape recorder. Jadi mereka ngedengerin pada terima Tuhan Yesus, pada ke gereja. Nah terus tuh ke SMA, ke kuliah. Waktu ke kuliah lucu deh. Jadi saya lagi masuk, tiba-tiba ada satu orang deketin. Ngobrol-ngobrol-ngobrol sampai ke kepercayaan. Dia bilang, saya perlu kamu. Terus kan perempuan kan, saya kaget kan. Dia bilang gini, saya tuh udah mau lulus. Saya punya beban sebelum saya lulus, di kampus kita harus ada persekutuan doa, karena perlu ada wadah dimana teman-teman harus kenal Yesus. Saya juga kan masih culun-culun, gak ngerti apa-apa. Nah itu mulai lagi, kan tadi kok cepat banget ini mundur kan. Mulai dari kita berdua, teman-teman kita satu persatu, sampai waktu saya tinggalkan kampus tadi tahun berapa saya cerita ya? Sampai lupa, 94. 94 saya lulus, itu kurang lebih ada 100 orang di persekutuan doa. Dari dua orang? Dari dua orang. Dari itu keujuan yang kayak mulai kotbah, maksudnya antara inilah sharing-sharing segala kayak gitu. Duh gak bisa kotbah Daniel, jadi kita mulai, saya bawa gitar, main lagu-lagu, jadi engkau-engkau bergitar. Terus bilang, eh lagu apa nih? Saya bilang, lagu ini judulnya. Siapa yang nyanyi sih ini? Siapa itu ya? Saya bilang sih ini penyanyinya. Oh ini lalu ke gereja ya katanya? Anak juga ya katanya? Mulai ngumpul dua, tiga, empat gitu. Jadi ratusan, oke. Jadi dosen-dosen pun mulai kenal Tuhan. Ngalami Tuhan, mulai ke gereja. Nah baru, ini kan cerita yang kepotong tuh, sampai akhirnya saya harus magang kerja. Ya. Nah magang kerja itulah, tiba-tiba kok di hati saya tuh firm. Yang tadi saya benar-benar gak mau, jangan. Dan waktu saya pun pelayanan di SMP, SMA di kampus itu, gak ada niat jadi pendeta, gak ada niat. Pokoknya saya mau cari pengalaman jadi profesional, baru saya mau rintis bisnis saya sendiri. Kan pelayanan juga kan? Iya, iya. Tapi kalimat itu, bisnis pelayanan. Profesional pelayanan. Tapi kalau semuanya yang di marketplace, di pelayanan, di bisnis bertobat, siapa yang akan mengembalakan mereka? Oh iya ya, berarti mereka benar harus punya, pendeta, gembala, hamba Tuhan, yang juga punya kualitas, untuk mengembalakan mereka. Kojuan sendiri pas lagi, di apa ya, di jamah tersebut ya, yang tadi itu, papu bilang, kamu lagi di jamah Tuhan gitu kan. Iya. Nah, dan abis itu, lahir baru, itu, boleh diceritain gak sih, kondisinya kojuan saat itu lagi seperti apa? Apakah lagi kesulitan, apakah emang lagi mencari, lagi haus, lagi lapar, atau bener-bener, cuman sekedar dateng aja ke gereja, nyanyi-nyanyi, eh lagunya enak, nangis gitu. Like, what happened there gitu? Oke, sebetulnya di usia 14 tahun itu, saya tuh, dalam segala keadaan, bawaannya orangnya happy. Jadi orang kadang gak tau, oh lu lagi susah ya gitu. Itu hari memang saat-saat yang berat, dalam hidup kita. Tapi bagi saya ya oke lah, kalau memang harus makan, kita harus berdoa, sekolah harus berdoa, pernah dipanggil juga kepala sekolah, karena, kan gak tau ya zaman sekarang, kalau zaman dulu bayar listrik, batasnya tanggal 10. Lalu kalau di sekolah, nama-nama ini kan suka ditempel tuh, yang belum melunasi uang sekolah, kan berarti tanggal 10. Jadi udah berdiri depan, pintu kan gitu, dipanggil gitu. Jadi, ya keadaan sulit, tapi, menurut saya, itu momennya Tuhan, dimana Tuhan pengen jama saya sih. Jadi, walaupun sulit pun, kita di titik yang, kenapa perlu Tuhan ya, karena memang masih bener-bener, masih dibutakan lah istilahnya, rohnya tuh belum lahir baru. Gak merasakan, sebuah kebutuhan, akan Tuhan. Karena saya percaya banget, inisiatif orang datang ke Tuhan, itu datangnya dari Tuhan. Tuhan dulu, kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu, mengasihi kita. Boleh nambahin dikit gak? Tolong. Karena kan, manusia hidup, terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh kan. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kendak, ini tubuh kita kan. Berarti, tubuh ini berhubungan dengan alam tubuh. Kita suka lihat yang bagus-bagus, makan yang enak-enak. Jiwa, pikiran, perasaan, kendak berhubungan dengan kita sekolah, pengetahuan, keinginan. Tapi rohani itu, berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Ketuhanan, doa, baca firman, hal-hal yang sifatnya gereja, melayani. Nah, walaupun saya Kristen, saya dibaptis, kelas 1 SD, umur 7 tahun, tapi gak ada kerinduan itu sama sekali. Bayangin kalau orang hidup, gak pengen makan, hidup gak nih orang? Jadi sebetulnya, saya tuh hidup cuma jiwa dan tubuhnya. Rohnya itu belum dibaharui, belum lahir baru. Jadi Tuhan tuh sayang banget, sama saya, di titik itulah, waktu saya di jamah Tuhan itu, roh saya di jamah, roh saya dihidupkan. Sehingga tanpa kotba dari pendeta, yang selama ini dari orang tua, udah doa belum? Udah baca firman belum? Kalau diajakin ngumpul doa sama-sama, yang satu ngobrol ke kiri, ngobrol ke kanan, main, itu orang tua ngobrol, udah dia mau ngomong apa yang penting, memang harus kita lalui ritual ini, menjadi lahir dari dalam, kayak kita lapar nih, aduh pengen makan nih, ngantuk nih pengen tidur. Nah, itu yang saya maksudkan tadi, di jamah Tuhan, di saat, di mana saya rasanya gak perlu Tuhan, gak pengen tau tentang Tuhan, tiba-tiba satu jam mahan, satu momen, merubah hidup saya. Saya sendiri juga, pernah ngerasain hal, seperti itu juga, dan itu mungkin bisa dibilang, awal mula dari transformasi, saya sekarang gitu. Wow. Iya kan, jadi maksudnya, ketika, gak, hati gak pengen nangis, tapi air mata nyucur terus gitu. Betul. Jadi, dan I think until today, it's, kadang-kadang, kita masih suka nyari gitu, momen itu gimana, I want that feeling back, cuman, ya, ya emang gak semua orang, bisa ngerasain itu, dan aren't we grateful, kita bisa pernah dalam hidup kita, ngerasain hal tersebut gitu ya. Iya. Iya. Kalau misalnya dari ayah sendiri, katanya tadi, Kojuan bilang, kotbah-kotbah ayah, di kaset gitu, berarti ayah sendiri tuh, akhirnya jadi pastor, atau gimana? Tadi yang itu sebenarnya, kotbah-kotbah koleksi papa saya. Oh gitu. Dari kotbah pendeta yang lain. Oke, oke. Nah, papa saya itu, waktu bisnis, 77 itu, dia ngalami lahir baru, seperti yang saya alami. Right. Lalu setelah itu, melewati masa sulit, akhirnya dia bisa kembalikan, apa yang menjadi kewajibannya, dan dia dipercaya untuk bekerja sama orang, lalu juga bisnisnya pulih kembali, tapi di saat itu, dia merasa panggilan dari Tuhan. Kayaknya kamu harus tinggalkan semuanya, dan melayani Tuhan. Dan saat itu dia bukan gembala gereja, dia seorang penginjil. Jadi ada orang susah, dilayani, didoakan, diminta sharing kotbah, dia kotbah, seperti itu. Right, right. Oke, tadi, mau balik lagi sih, ke statement, kayak, gak semua orang bisa, merasakan si lahir baru tersebut. Iya. Karena Tuhan yang memilih. Betul. Kita akhirnya bisa mengasihi, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita gitu. Jadi pada esensinya, ini saya jadi penasaran sih, karena agak intrik dengan statement itu. Kadang-kadang kita bisa coba menginjil, atau menyebarkan kabar baik, sampai kita bergusa, tapi kalau itu orang itu gak dipilih sama Tuhan, dia gak akan berubah-ubah gitu dong. Jadi, kenapa, kenapa, kenapa kita mencoba begitu susah, untuk kadang-kadang, menyebarkan kabar gembira ke satu orang gitu terus, misalnya gitu. Kalau menurut saya, itu indahnya Tuhan. Oke. Makanya kan Alkitab bilang, Tuhan berdiri di muka pintu, dan mengetok, barang siapa membukakan pintu, itu pintu hatinya, dia akan datang, masuk, duduk makan bersama-sama dengan dia. Jadi, kalau pertanyaan tadi, buat apa, kalau memang hanya beberapa orang diselamatkan, menurut saya enggak. Jadi Tuhan mau, seisi dunia diselamatkan, cuma karena sayangnya sama kita, dia bukan Tuhan yang memaksakan, tetapi dia kasih kehendak bebas. Nah, bagian kita adalah memberitakan, jangan pernah bosan. Karena tadi kan ada sempat, saya dengar, ya kalau kita terus satu orang gini, dan dia memang enggak dipilih, enggak. Setiap orang punya kesempatan, menerima keselamatan itu. Right. Cuma bagaimana orang bisa percaya kepada Tuhan, kalau mereka enggak mendengar. Bagaimana mereka bisa mendengar, kalau tidak ada yang memberitakannya. Wow. Jadi menurut saya, bicara penginjilan yang paling bagus sekarang, adalah orang lihat hidup kita. Karakter kita, dia lihat Yesus, enggak dalam hidup kita. Setelah lihat hidupnya, pasti apa-apa dia nanya, kok keluarga lu bisa gitu sih? Lu ceritanya gimana sih, bisnisnya bisa maju? Waktu kita dengar cerita lah, kebenaran itu masuk ke mereka. Itu cuma salah satu. Bisa juga momen-momen tertentu, kalau lagi gathering, misalnya sale, ada Natal kita ngundang, Tuhan bisa dengan berbagai macam cara. Atau waktu mereka lagi susah, kita datang kasih perhatian, can I pray for you? Right. Bahkan belum-belom nginjilin, menurut saya itu momen-momen jamahan. Ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan, Tuhan kasih kesempatan semua orang bertobat, tapi karena dia kasih kendak bebas, orang itu bisa merespon. Jadi menurut saya jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti, kasih lihat Yesus dalam hidup kita, dan cerita kabar baik. Itu cantik. Itu cantik. Apa definisi lahir baru? Lahir baru adalah semua momen, dimana kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan, dan di momen itu, kita percaya sungguh-sungguh, dan kita bertobat sungguh-sungguh. Percaya sungguh-sungguh dan bertobat sungguh-sungguh. Itu berarti, gak ada lagi tuh kayak, apa sih yang, ada dua hal gitu ya. Oke, gue mau ngelakuin dosa nih, ah nanti bakal dimaafin juga kok, itu bukan tobat namanya gitu misalnya. Bukan bertobat sungguh-sungguh misalnya. Atau, aduh Tuhan gue pengen ngikutin Tuhan, tapi gue masih punya kebiasaan buruk ini nih. Boleh ya, yang ini aja. Tapi gue yang lainnya baik loh, tapi yang ini aja. Itu belum bertobat sungguh-sungguh juga tuh. Like, what is the definition of bertobat sungguh-sungguh? Bertobat sungguh-sungguh aja, atau mau mulai percaya sungguh-sungguh? Bertobat sungguh-sungguh ya. Oke. Bertobat sungguh-sungguh itu, karena harus diawali dengan percaya sungguh-sungguh. Percaya bahwa Yesus tuh juru selamat saya, orang yang sayang sama saya, sehingga saya harusnya binasa, gak binasa. Saya, ini ya hidup sehari-hari ya, misalnya Daniel begitu baik sama saya, gak mungkin saya mau menyakiti Daniel. Ya, ya. Dan Daniel pun sebenarnya gak bisa menyelamatkan hidup saya. Misalnya kalau misalnya, ini contoh doang ya, saya sakit parah, paling gak cuma bisa doain, kenalin dokter yang bagus, tapi kamu gak punya kuasa menyembuhkan. Nah, kepada Daniel yang begitu baik saja, saya gak mungkin buat jahat. Gila Daniel begitu baik, gak mungkin lah. Gue buat jahat. Apalagi sama Tuhan yang ngasih hidupnya, yang bukan hanya bisa, dia adalah kesembuhan itu, sumber kesembuhan itu. Betul. Jadi, percayanya itu musuh sampai di titik itu. Bukan karena takut, tapi karena sayang dan karena ngerti. Nah, baru bisa dilanjutkan dengan pertobatan. Karena pertobatan kan punya arti, merubah cara berpikir kita yang salah, kembali kepada firman Tuhan. Jadi, bukan karena takut ancaman. Kalau gue buat ini, nanti cerai lagi. Kalau gue ini, bangkrut lagi perusahaan. Kalau gue gini, nanti kena kutuk lagi. Nanti masuk neraka. Tapi sebuah cara berpikir, kalau saya melakukan ini, saya berarti menyakiti Tuhan. Tuhan yang udah sayang. Dalam hidup saya. Ini bukan lagi tentang transaksional atau law ya. Maksudnya kayak, wah gue nanti bakal dihukum nih. Kayak gitu. Tapi ini tentang cinta, gue menyakiti orang yang menyayangi gue gitu. Jadi sehingga, gue tidak akan melakukan itu lagi gitu misalnya. Iya. Dan juga tadi, juga jangan sampai tertuduh, karena orang itu, dalam proses bertobat itu, gak mungkin sekaligus. Keputusan, saya mau hidup benar, itu sekaligus. Tapi itu perlu proses. Contoh, kan Daniel tadi, kita sempat ngobrol, punya anak dua ya. Ya. Anak kamu waktu pas lahir, ngerangkak dulu, guling-guling, belajar jalan, atau langsung naik pohon. Ya, ngerangkak, guling-guling dulu lah, guling-guling waktu baru ngerangkak. Kalau langsung naik pohon, mungkin bukan anak orang. Nah, saya gak nyebut ya, takut ngenak sama monyetnya. Terus, kayak kita harus jaga perasaan monyet. Iya, kayak, kalau Daniel mandi, biasanya gimana? Iya, nyalain airnya. Kan gak mungkin kita nyalain air langsung, terus belum, ah selesai kan gak mungkin kan, satu-satu, gitu kan. Itu namanya proses. Jadi menurut saya lebih menghargai, atau mungkin Tuhan menghargai, misalnya kita dosanya banyak nih, bohong, jinah, judi, apalagilah. Biasanya begitu orang lahir baru, gak kepengen aja. Tapi seringkali, godan itu suka ada. Nah itu kayak ibaratnya, bayi belajar jalan, sampai ke anak, ke remaja pemuda. Untuk dia komit, pokoknya aku, gak mau bohong dulu. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Dia bisa komit satu aja, ini contohnya ekstrim ya, selama setahun aja, menurut saya itu udah bagus banget. Jadi dia lagi bersihin bagian ini. Wow, oh that's good. Ya. Seringkali, mereka takut, jadi anak Tuhan karena, langsung begitu bertewak, hah, kok lu masih ngomong sialan? Kok lu kotor sih? Lo kok masih ini? Mungkin ada 90% dosanya, dia udah lepas, tinggal ini dia lagi berjuang untuk itu. Wow. Kan namanya, makanya tuh, dia bapak, kita anak. Ya. Anak itu perlu bertumbuh, kan ada Kristen anak, Kristen muda, Kristen dewasa. Ya, ya. Jangan hakimi orang, yang baru ikut Tuhan, udah ngarepin dia terus, jalan udah ngincek lantai, terus ada buletan disininya, terus kalau ngomong, haleluya gitu. Baru juga bertobat, kasih kesempatan, kasih ruang, untuk dia bertumbuh gitu. So, setelah akhirnya, balik lagi nih ya, di origin story tadi itu, dimana, Ko Juan, ngelepasin semuanya, oke gue udah gak, gak mau bisnis lagi, gue, mendapat panggilan, untuk melayani Tuhan, akhirnya, bikin gereja tuh langsung, Gilgal, atau gimana? Apa yang terjadi di sana? Ya, jadi, kalau ditanya, bagaimana ceritanya, begitu saya memutuskan, untuk melayani sepenuh waktu, itu tahun 94, saat itu kita, bergereja di sebuah gereja lokal, papa saya menjadi salah satu, pemimpinnya, dan disitu pun, saya mulai dari awal, dan, jobnya gak jelas, saya main musik dulu, main drum, terus nyanyi, pas ada jadwal main drum, main drum, nyanyi, nyanyi, terus, duduk aja di kantor, ntar disuruh apa, ikut, gitu kan, kalau pikir-pikir, agak bodoh juga ya, masa depan kurang jelas, orang sekolah manajemen gitu loh, job desknya apa, masih cuma, jadi kerja lo sekarang apa? Ya, disuruh-suruh, kan hamba Tuhan kan, pelayan kan, disuruh-suruh, main musik ayo, mimpin pujian ayo, kematian ayo, gitu, wow, nah itu berlangsung terus, sampai satu saat, Tuhan itu, memberikan sebuah visi, kepada papa saya, untuk merintis sebuah jemaat yang baru, namanya GBI Gilgal, itu 5 November, 1995, kenapa Gilgal? like, in the Bible, Gilgal itu, sebuah nama tempat ya? iya. oh saya, saya, padahal sering banget baca nama Gilgal, what happened in Gilgal? jadi, itu mereka disunat, Tuhan mau mereka disunat, setelah mereka menyeberang sungai Yordan, kalau pengertian, ya, pengertian sekarang adalah, orang yang disunat hatinya, sehingga, Tuhan kasih visi bagi Gilgal, setiap orang yang masuk, kita akan gembalakan, menjadi jemaat yang kuat, wow, jemaat yang kuat, dalam 5 area, rohani, jasmani, karena ada banyak orang juga kan, wah dalam Tuhan, rajin deket, tapi sakit-sakitan, karena dia gak olahraga, gak segala macem, lalu dalam hal keuangan, dalam hal karakter, dalam hal relationship, atau family, dan untuk mereka bisa kuat, ada banyak hal yang harus disunat, dalam hidup mereka, hatinya, manusia lama, kedagingan, dan lain-lain, kurang lebih itu artinya, wow, that's good, jadi akhirnya dari, papanya, Kojuan, terpanggil lah, untuk buat gereja, di November tersebut, GBI Gilgal gitu, dan, saat itu, Kojuan sendiri ngapain? sama juga tuh, ngelayanin, kita sama-sama menjadi pendiri, oke, tapi job saya, semuanya, sama, kita masih ngangkut-ngangkut sound system, gulung-gulung kabel, yang apa namanya, kalau pindahin sound, kan, apa namanya, kalau ngangkut, kan belum punya gedung sendiri, jadi, jadi duduk di belakang, kalau soundnya keujanan, soundnya yang diterpalin, kitanya keujanan, itu kita lewatin, kebaktian anak juga, kebaktian wanita juga, saya bertanggung jawab, jadi setiap kami, saya hadiri kebaktian wanita, pokoknya, all around semuanya, itu perjalanannya, sampai, di tahun, 2002, waktu saya menikah, saya dipercayakan, menjadi, gembala yang bertanggung jawab, di wilayah Jakarta, oke, oh ini, di mana, gila-gila yang pertama, di wilayah mana, ada di Pondok Gede, ada di Manado, ada di Palu, ada di Palangkaraya, wow, oke, jadi, Kau Juhan, akhirnya yang di Jakarta, khusus di Jakarta, ya, karena waktu itu, saya pas menikah, jadi pas menikah, udah suami istri, dipercaya, nah perjalanan, sampai, kurang lebih, 2000, tar ya tahunnya, mesti ngitung dulu ya, sekitar, 2017, kurang lebih, baru itu resmi, saya diangkat menjadi, senior pastor, untuk seluruh Gilgal, oh wow, how, orang-orang sekarang, ngeliat, kayak, GBA Gilgal tuh, as one of the biggest church, gitu di Indonesia, gitu ya, dan, do you feel like that as well? saya juga sebetulnya, jarang ngeliat yang gitu-gitu ya, tadi tahunnya, kalau saya salah, nanti, takut ada yang dengar, kok 2017, nanti, kurang lebih lah, 2015, atau, sekitar gitu ya, kalau saya ngeliat, saya gak tujukan, gereja besar banyak ya, kalau saya meliat cuma, saya dipercaya sama Tuhan, mengembalakan gereja ini, saya mau lakukan sebaik-baiknya, bagaimana itu? Kayak, kita ini manusia itu, suka banget, yang tadinya tuh, contoh deh, contoh, ini saya personal, ini saya nanya, karena ini personalnya, terjadi pada saya gitu ya, karena contoh, saya ngerasa, Daniel Tetangga Kamu, atau, channel Youtube saya, itu bener-bener kayak sebuah, hadiah dari Tuhan, platform ini, saya gedein, bener-bener untuk, menyebarkan kerajaan Tuhan, kita, kita ngomongin soal spiritual journey, dan lain-lain gitu ya, tapi, akhirnya, semakin, subscribernya nambah, dan lain-lain, saya mikir, no, no, no ini, karena gue sebagai, a good communicator nih, it's, you know, ini bisa gede, because Daniel, udah bukan lagi, because of God gitu, bagaimana caranya, supaya kayak, Kojuan sendiri, as, orang-orang datang ke, GBI Gilgal, you have to, sort of, kasih tau, no, no, this is not, because of me, but it's, it really is, by the grace of God gitu, how do you, how do you check your heart basically, boleh cerita sedikit gak, sebelum sampai ke situ, let's do it, jadi, jangan lihat Gilgal sekarang, oke, Gilgal dulu tuh, kita istilahnya tuh, mampet ya, mandek ya, saya maksudnya, bukan orang yang bodoh-bodoh banget, soalnya gak sih ya, kalau ngomong gini ya, maksudnya saya juga, ya kan, paling gak ada dasar akademis, kita lulus di nilai berapa, maksudnya, kotbah gak jelek-jelek banget, walaupun saya juga, dulu pertama kali mau kotbah, stress aduh gimana ya, gimana ya, present worshipnya gak jelek-jelek banget, walaupun kita sewa, diusir-usir, berapa kali diusir kita, jadi dipindahin, paling udah kontrak loh, jadi apalah artinya sebuah kontrak, terus, oh gak boleh curhat ya, dipindah-pindah, kita nih, gerejanya siapa ya, Tuhan apa gak liat kita dipindah-pindah, doa puasa, udah bukan lagi 3 hari, 40 hari, jadi, jangan liatin badan saya dong Daniel, jadi, sampai 100 hari, saya bilang, kurang apa lagi, doa, udah doa, udah segala macam segitu, aja jemaatnya, terus, saya itu, disadarkan Tuhan, memang tujuannya, kamu mengembalakan apa sih, memangnya nanti ketemu aku, jemaat yang jumlahnya X, sama 3 X, 10 X, beda di hadapan aku, terus, dapat sebuah statement, yang bener-bener saya pegang, fokus kepada tujuan, kenapa ada gereja, kan jemaat itu gereja kan, gedung itu cuma fasilitas, bahwa mereka hidup, di dalam tujuan mereka, sebagai gereja, itu aja, begitu saya ngerti itu, dan saya fokus, entah kenapa, tiba-tiba, orang-orang mulai datang, jadi, kalau ditanya orang pun, kayaknya gue pendeta paling ngebosanin deh, fokus kamu apa? muridin, fokus kamu apa? pemuridan, lu kok bertonton pemuridan terus, karena, Tuhan bilang, suruh fokus sama tujuan, sebelum Yesus naik ke surga, dia cuma pesen apa? pergi, jadikan semua bangsa, murid, dia gak pesen yang lain, lalu, orang bertambah, 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 dan, kan kita juga suka bikin surveikan, kenapa mereka, misalnya ke Gilgal, presentasi terbesar, karena pengajarannya, karena dengan, jemaat yang bertambah, orang seneng sama kotbah saya, saya, kalau boleh lihat, di beberapa Youtube saya, saya sering banget ngomong, Bapak Ibu Saudara, kita ke gereja, kita cari Tuhan, Gilgal ini, bukan gerejanya Wemogi, Juhan Mogi, Papa saya namanya Wemogi, ini gerejanya Tuhan Yesus, saya cuma dipercayakan, mengembalakan, datang ke sini, karena mau dengar, isi hati Tuhan, dan saya dengan sengaja, ngasih program, akan ada, pembicara-pembicara baru, dari dalam, yang kami naikkan, hormati mereka, sambut mereka, dan saya yang perkenalin, welcome mereka, dan, semenjak beberapa tahun itu, saya udah gak kasih tau lagi, siapa yang kotbah, jadi, oh itu nelfon ke kantor, yang kotbah siapa? maaf kami kasih tau, masa gak tau sih, katanya, maksa, terus, kalau sekarang agak sulit, karena kan begitu, udah online, langsung ketahuan siapa yang kotbah, tapi, di titik itu, kita belajar, bagaimana menjadi gereja yang sehat, dan saya menjadi pemimpin yang sehat, mengarahkan jemat, untuk selalu datang, karena Tuhan, dan mengajarkan mereka, siapapun yang berbicara, itu adalah, ya tentu yang bicara juga, kita gak sembarangan, kita siapin, kita latih, kita muridkan, kita kirim sekolah teologi, presentasi dulu, kita kasih masukan, dan, cara saya jaga hati saya, adalah, bahwa, semua ini anugerah dari Tuhan, siapa dulu Gilgal, ini Tuhan yang mengangkat, ini kepercayaan dari Tuhan, saya harus pakai sebaik-baiknya, dan, saya pun, salah satu untuk menjaga hati saya, adalah, saya buat exit plan, bahwa, bahwa saya gak akan jadi, gembala seumur hidup, dan, tapi kalau ngomong gini, maksudnya ini saya ya, kan ada gembala yang seumur hidup, sampai dia mati, dia gembala, bahkan pengen lagi matinya, pas kuat badi mimbar, kalau saya pada waktu yang tepat, yang kita sudah set bersama-sama, harus ada penerus, yang meneruskan, supaya, bahkan di titik yang lagi bagus pun, ada saatnya untuk saya, mundur, itu, salah satu cara juga menjaga hati. Wow, jadi, you know, kalau ini gak akan selama-lamanya gitu, you know kalau, you cannot depend, sepenuhnya 100%, sama jadi gembala terus gitu, I think, I think itu ya, kenapa ada si exit plan tersebut gitu, ya, karena, ini ya, kayak, kayak gue, gue di, Youtube ini aja gitu, gue ngerasa, kadang-kadang tuh, terbuai gitu, dengan, dengan komentar-komentar, wah bagus banget dan lain-lain, bla bla bla, dengan komentar netizen juga, mereka sendiri juga kayak, kayak, haus lah, dengan interview gue, dan lain-lain gitu, dan, disitu, yang tadinya, oke ini hanya untukmu ya Tuhan, tapi ternyata, no, ini kadang-kadang untuk ego gue juga gitu, dan, it's so hard, cepet banget, slipnya gitu, Kojuan, kayak, cepet banget, yang tadinya kita, dan it's only a matter of seconds ya, gak, apa, gak kayak tiba-tiba, pokoknya, it's a matter of seconds, sampe istri gue yang ingetin gue, aduh, aduh, Tuhan harus ngirim istri gue loh, kayak, dan kadang-kadang Tuhan berbicara, melalui istri kita gitu, kayak, aduh, betul, iya kan, aduh, kenapa sih gak berbicaranya, hanya melalui orang-orang yang gue hormatin gitu, well, gue hormatin istri gue juga, tapi maksudnya kayak, kadang-kadang kan istri kita itu terlalu personal banget, sampe, aduh, bener juga, dia ada benernya juga, dan kalo misalnya gue gak dengerin, yang ada, ya, Tuhan akan terus ngetes kita, sampe akhirnya kita nurut, dan dengerin, apa yang istri kita ngomong gitu, what do you think about that? menurut saya bener, karena, kalo saya kan berdoa, Tuhan, saya minta juga, istri yang datangnya dari Tuhan, dipertemukan, berarti kalo kita minta, dan kita percaya dari Tuhan, dan kalo kita tau kan istri kita penolong, ya, ya, ya berarti salah satunya kan, bukan hanya masalah seperti itu kok, misalnya kayak bilang, kamu jangan terlalu banyak bercanda, misalnya, ah psik, misalnya kan bisa gitu katanya, tapi menurut saya bener juga, karena sih kalo disuruh serius, yang bapak ibu saudara, yang dikasih oleh Tuhan, gue tidur, yang mau kot, gue tidur, apalagi yang dengerin kan, terus kadang-kadang gue pendeta, bukan ya, terus, di meja makan, ya tadi sebelum pergi kan, kita dikirimin ayam kan, kirimin ayam, katanya ini udah resepnya 45 tahun, saya posting di story saya, terus, gara-gara natal pergi, baru dimakan tadi, masih enak banget, terus, dia pulang mau makan, kamu habisin semua ayamnya, iya saya bilang, maksud dia baik, jadi, kalo kamu kan, pengen kurus, pengen kurus, porsinya kamu yang kamu anggap dikit itu, itu sebenernya banyak, jadi setiap kali, kenapa ya kok aku gemuk, ya kamu makannya banyak, enggak gak banyak, nah banyaknya kamu tuh, kayak gitu-gitulah, dan menurut saya, dia orang yang ternyata bayangin, ada istri kita aja gini, gimana gak ada istri kita, itu pandangan saya sih, no it's good, tapi, balik lagi kita ngomongin soal, netizen, oke, ya, saya ngeliat gitu ya, dan kita sendiri juga sempet, di tim Daniel Tetangga Kamu, sempet ngereset juga, ternyata, netizen-netizen ini juga gak semuanya, mendukung dan fully support, seorang Juan Mogi gitu, jadi ada yang julid juga, ada yang kayak, mengkritik juga gitu, jadi, saya hanya menikmati, bagaimana kamu menangani, haters, karena saya sendiri juga, banyak ternyata akhir-akhir ini, oh gitu, baru tau, iya saya juga, menurut saya kan, goal kita jadi serupa Yesus kan, itulah kenapa kita ikut Tuhan kan, secara karakter maksudnya, Yesus yang luar biasa juga, gak, gak selalu disenangin orang, ada yang pengen dia ditangkep, ada yang pengen dia mati, gitu kan, tapi jangan sampai, tapi Yesus masalahnya, gak buat sesuatu yang, gak baik, nah saya juga pendeta, saya tau, saya punya kelemahan, nah, haters itu seringkali, bisa melihat kelemahan kita, tapi juga, walaupun kita berbuat benar, berbuat baik, selalu ada haters, gimana cara saya menyikapi, yang pertama bersyukur, karena haters itu, menjaga hati kita, supaya kita gak sombong, seringkali itu mengingatkan kita, jadi, yang pertama, saya bersyukur, yang kedua, saya mendoakan, memberkati mereka, terus, kalau ditanya kesel gak, kesel lah, gitu kan, misalnya lewat komen-komen, lewat hal-hal apa, dan yang ketiga, menurut saya, itu jadi masukan, untuk saya mengevaluasi hidup saya, mana yang harus diperbaiki, seringkali, apa yang mereka ngomongin, benar kok, harus kita perbaikin. Wow, saya pernah, ada satu momen, dimana saya lagi, down banget, dan, abis itu, baca komentar, dan itu juga dari haters juga, karena, biasanya tuh, kalau misalnya, dapet komentar dari haters, saya yang kayak, whatever, you know, haters gonna hate gitu, jadi yaudah lah, tapi, at that moment, mungkin karena lagi lemah, gitu ya, itu bener-bener kena banget, di hati saya gitu, sampai akhirnya, saya ngerasa, no no, you know what, Neil, it's time to worship, udah jadi, saya nutup pintu kamar saya, saya doa, nyalain lagu, puji-pujian gitu, worship song, and I started, worshiping, dan disitu, Tuhan, kayak, kasih satu ayat, di Petrus, kalau gak salah, dia bilang kayak, our job, satu-satunya tugas kita, sebagai pengikut, Yesus gitu, is to bless, memberkati, jadi disitu kayak, diingetin sama Tuhan, Neil, berkatin deh, semua haters-haters kamu gitu, itu, aku juan, kayak, gue ngomongnya kayak, Tuhan, orang yang lagi, lagi komentar ini, saya pengen berkatin hidup dia, saya pengen berkatin, pasangan dia, keluarga dia, pokoknya, berikan berkat, itu kayak, dan itu saya nangis, saya nangis, karena, kayak anak kecil, dia tau, dia kayak lagi, dipukul gitu ya, sama temennya, tapi dia disuruh, minta maaf sama temennya gitu, jadi dia, gue gak mau, gue gak mau, maaf gak lo, iya deh gue maafin gitu kan, you know what I mean, kayak, itu bener-bener kayak, tapi, asli sih, it's, it release, a lot of, tekanan, yang selama ini kayak, gak tau ya mungkin, bagi tetangga kita, mungkin ada yang pernah ngerasain juga gitu, kalau misalnya, too much hate, all around us, gue ngerasa kayak ada kayak, vum, vum, gak tau, you know that, that aura negatif, sampe, istri gue pun juga bisa ngerasain gitu, kalau misalnya, ini kayaknya, mood lu lagi berantakan deh, ya ya, it's, it's that gitu, tapi, once I pray blessing, release blessing, kepada semua, haters-haters, mukanya gue bayangin juga, ada beberapa yang di Youtube, yang ngomongnya gini-gini segala, gue bayangin mukanya, dan gue doain, dia, istrinya, anak-anaknya, tapi sambil nangis gitu ya, itu bener-bener kayak, release banget sih, it's, it's, ya lu harus experience sendiri sih, you know, kita, kita, kita ngomong kayak gini, itu kayak, gak akan bisa, kalian pahamin, kecuali kalau misalnya kalian bisa, you know, experience it yourself gitu, ya, but, kenapa menurut, Kojuan, kita, you know, when you said, bless them, kenapa sih Tuhan, pengen kita to, bless them gitu, to bless, tampar sebelah, pipi kiri, kasih pipi kanan, you know, and stuff like that, why, why, why do, pengajarannya seperti itu gitu? Banyak sebab ya, karena kan, orang kalau lihat, goal kita kan, supaya orang lihat Yesus, dalam hidup kita kan, kan firman Tuhan bilang, biarlah mereka melihat, perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga, melihat Yesus itu, gak gampang, saat kita lagi susah banget, orang mau lihat kita gimana, saat kita lagi seneng banget, gimana, saat kita lagi dilukai, di hate, respons kita gimana, saya pernah gagal, karena saya bilang juga, saya orang yang gak pengen, ada di media sosial, dimana-mana, itu kan usulan dari tim semuanya, kok, bikin Instagram, kok, bikin TikTok, kok bikin Youtube, lu yang nyuruh, gue yang kena ya kan, jadi, tapi, kadang saya blog, saya misalnya, saya orangnya tuh hubungan, jadi, saya kalau sayang orang tuh, saya sayang banget, jadi kalau orang gitu, kenapa ya kan, saya sayang banget sama kamu, gitu loh, jadi, bener-bener saya kalau care tuh, saya sayang sama orang, jadi, kenapa saya gak kasih admin, yang handle, karena itu, itu my personal, it's kayak, saya tuh, karena waktu pertama diajari, itu adalah untuk membangun hubungan, dan saya dari orang introvert, menjadi orang yang seperti ini, dan itu, membuat saya jadi, bisa punya banyak temen, saya seneng, nah, kembali lagi, kenapa Tuhan mau kita, memberkati mereka, supaya, karena mereka bisa seperti itu, menurut saya, ada hatinya yang gak beres, kan apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati, kalau hatinya baik, keluarnya pasti baik, kalau pun mereka, bener ada yang salah di kita, kenapa mereka gak ketemu empat mata, mereka bisa DM, kan pesannya langsung masuk, kenapa mesti disebar, sampai semua orang baca, dan berarti kan ada sesuatu yang gak beres, sebetulnya, kalau mereka deket sama Tuhan, hal itu gak akan terjadi, jadi, kenapa kita perlu memberkati mereka, supaya mereka, kembali ke jalan yang benar, bertobat, kalau kita blok mereka, seperti saya lakukan dulu, tapi kan temen saya bilang gini, ajarannya kan ada yang emoji, yang begini tuh, kok gue ngatain lu, dikasih emoji gitu kan, gila juga nih, sakti juga kan, tapi waktu ngemencet itu, gue pengennya pake yang kasih kata api, atau biar dibakar, dihanguskan, tapi kan harus begini kan, kok udah digituin, dia gak ngeblok gue, gak iniin gue, nah dengan doa, dan kita memberkati mereka, mereka lihat, oh yang ini beda, dalam keadaan ini, rupa Yesusnya tetap ada, kan dengan mereka jatih kita, kan berkat kita gak berkurang, berkat siapa yang berkurang? Yang dijawab gak enak, kita bukan Tuhan loh, gak boleh loh, gue diam-diam aja, jadi ya itu kita malah harus punya belas kasihan, supaya mereka juga, diberkati sama Tuhan, wow, wow, kalau, tadi kan, Kau Juhan sempet ngomong gitu ya, wah, ini gue ngapain banget jadi pendeta, karena, gereja itu, seperti ini, dan, ketiduran dan lain-lain gitu, nah, sampai akhirnya sekarang ini, Kau Juhan, punya gereja sendiri, it's, gimana tuh, menemukan sebuah gereja yang sehat, karena, banyak orang, saya sendiri juga, kadang-kadang bisa selip juga, becoming self-righteous, semakin sering dia ke gereja, gitu, dia, akhirnya, gue adalah orang yang paling suci, gue adalah orang yang paling kudus, dan, kesian nih orang-orang yang gak ke gereja, dia gak ngerasain, jadi self-righteous, dan, jujur, gara-gara orang tersebut, gue juga, jadi males ke gereja dulu, gitu, dan sekarang, gue merasa, kadang-kadang, gue bisa menjadi satu, dan, obviously, Tuhan kadang-kadang suka nge-jewer, dan akhirnya ya, oh ya saya tobat Tuhan, maafkan, jadi, like, bagaimana, you keep your church healthy, dan, make sure, jangan banyak, orang-orang Kristen yang self-righteous itu, wow, tadi aku revisi sedikit, boleh gak ya, oh yang mana, yang maksudnya, setelah punya gereja sendiri, jadi, maksudnya, ini gerejanya Tuhan, aku cuma nge-gembalain, oh ya ya, gak apa-apa ya Daniel ya, oh ya boleh-boleh, itu revisi, ini saya yang asumsi ya, sorry, bagaimana membuat gereja itu sehat, yang pertama adalah, kembali kepada firman Tuhan, oke, apapun yang kita mau lakukan, kita lihat, ini sesuai gak dengan firman Tuhan, itu menjaga, gereja itu tetap sehat, karena gereja bisa cenderung, oh gerejanya sih itu, gini ya, kita buat ini juga, belum tentu kita dipanggil untuk itu, dan bisa-bisa jadi, ide-nya manusia, bukan ide-nya Tuhan, itu yang pertama, makanya kita terus belajar, makanya yang saya tadi, ditanyain orang, tahun ini fokusnya apa, lu lagi ngapain pemuritan, kenapa, karena memang Alkitab, Yesus bilang, pergi jadikan semua bangsa murid, sampai sekarang itu yang kita lakukan, jadi itu yang pertama, untuk jadi gereja sehat, yang kedua adalah, kita terus belajar, kita bisa belajar dari, kegagalan orang, atau kegagalan, mungkin gereja, kenapa mereka bisa gagal, dan kita jangan mengulangi, kegagalan yang sama, lalu belajar dari yang berhasil, kenapa mereka bisa berhasil, yang ketiga adalah, kita harus punya, orang-orang yang berani ngomong, apa aja dalam hidup kita, jadi saya punya, orang-orang yang saya pesen, tolong, bantu, lihat gereja kita, saya juga ngomong, ke mereka, kasih masukan, dan jangan sungkan, ngomong apa aja, saya kalau ketemu, kan terus kita, perbaiki sistem, manajemen, dulu saya masih ketemu, pemimpin-pemimpin, sekarang udah ada, misalnya kalau di sel kita, namanya family sel, udah ada family sel leader, family sel supervisor, family sel head, family sel pastor, tapi masalah-masalah yang sulit, nanti nyampe ke kita, kita bantu, tapi ke orang-orang yang masih di circle kita, saya selalu nanya, bahkan kita baru pulang retreat staff, saya tanya ada masukan gak untuk Gilgal, ada masukan gak untuk saya, itu membuat kita terus on track, on track, nah itu mungkin, tiga hal simple, bagaimana membuat gereja tetap sehat, dan bagaimana supaya, menjaga kita gak merasa benar sendiri, cuma simple sih, kita selalu minta roh kudus, untuk menuntun kita, kita evaluasi, sering diingatkan lewat kotba-kotba juga, karena kan tadi kuat dalam lima hal, rohani, jasmani, hubungan family, kuatkan karakter, nah itu salah satu poin yang terus, kita bahasi. Si karakter itu sih sebenarnya ya, kadang-kadang karakter itu juga, it's tricky, you know, to keep that. Have you ever, gone through like, the lowest point of your life? Banyak. Banyak lowest point in your life? Iya. Oke. Saya pernah ngalami, dimana saya sakit, itu udah, dokter bilang gak ada harapan, udah dokter-dokter yang terbaik, diagnosanya macam-macam, mulai dari tipe, sampai terakhir dia bilang leukemia, jadi saya udah gak sadar, HB normal itu 16 pria, saya sudah di 4, saya udah gak sadar, jadi papa mama saya yang temenin, itu udah darah, saya bleeding terus, udah keluar, jadi, itu waktu saya masih SD, oke, jadi saya ngalamin gak bisa sekolah, selama 3 bulan, terus abis itu kan, di rumah sakit lama harus belajar jalan lagi, gitu, itu momen pernah kurus, tapi balik lagi udah, jadi, ketinggalan pelajaran, segala, gitu, nah itu momen yang pertama, terus juga momen, dalam pembentukan ekonomi, saya bilang gini, kalau memang Tuhan hidup, kenapa kok, kita seperti begini, saya baru ngerti sekarang, bahwa, kan Alkitab bilang, menangislah dengan orang yang menangis, lalu, bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita, saya, itu menumbukan empati, dalam hidup saya, dan Tuhan juga banyak kirim-kirim, orang yang melewati proses ekonomi, jadi kita tuh bisa, kan bisa gini, jangan-jangan lu kena kutuk, jangan-jangan lu males sekali lu, ada apa, tapi kita bisa tau bahwa, gak ada orang hidupnya mau susah, justru ada empati yang, oh saya harus tolong dia, apapun alasannya untuk dia jadi susah, bisa nangis sama-sama mereka, menjadikan kita generous, itu lost point, karena Tuhan bentuk kita, sangat panjang, jadi dari kecil kita ngalamin tuh, ya misalnya mereka main bulu tangkis, kan tetanggaan kan, saya bilang kan kita pengen, tapi gak bisa, orang mau makan besok aja, gak tau makan apa kan, boleh pinjem raket gak, boleh boleh, banyak-banyak banget teman-teman saya, tapi setelah dipinjemin, setelah mereka selesai semua udah capek, gue main metembok, itu kan bagi kita, anak-anak ya, zamannya orang bisa, main game and watch pertama kali, kita gak ada yang bisa, ngeliatin, lagi ya, waktu dokter fonis, saya gak bisa punya anak, saya bilang, dok, bisa gak dok tolongin, makanya saya ke dokter, kan saya gak punya benih kan, dia bilang, gak ada pelurunya, gimana bisa nembak katanya, jadi dia bilang, itu cuma anugerah Tuhan doang, gak bisa punya anak, itu kita berdua di mobil ya, isu saya udah nangis, di sebelah ya, sebelah udah lus, jangan sedih, kita mesti belajar, jangan terima apa yang baik aja, dari Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, udah kita enjoy aja, berdua kan banyak anak-anak rohani, gue salah ngomong kali, dia nangis tambah keras, terus gue juga ikut nangis, berdua, nangis gitu ya, 7 tahun udah segala macem, makan telur kelinci lah, katanya kalau makan telur, eh telur penyu, sorry telur kelinci, daging kelinci, telur penyu lah, udah segala macem lah, ramuan-ramuan sinse lah, udah kayak minum ergot gitu, coklat bau banget minumin, itu loh seponan dalam hidup kita, waktu di proses, di pelayanan, seringkali itu yang, saya gak tau kenapa di Indonesia, pakai seringnya nusuk dari belakang ya, kenapa gak nusuk dari depan ya, kan sama-sama nusuk, jadi nusuk dari belakang, orang kita tolong jahatin kita, orang yang jealous, yang sirik, yang fitnah, yang mau ngejatohin kita gitu, wah itu masa-masa yang, gak gampang sih, ya kalau kita mau, maksudnya punya, intensi yang lain, ya ngapain jadi pendeta kan, tetap aja dengan, mimpi sayang dulu, justru kita serahkan hidup, semuanya untuk Tuhan. Khojuan, there's so many things, I wanna ask you right now, banyak banget, kalau lowest point mah, lowest point banyak banget, oke, kita mungkin, mungkin ini, yang bisa relate dulu, sama mungkin suami istri, yang gak bisa punya anak, boleh, let's talk a little bit about it gitu, 7 tahun berarti, jadi sejak dokter vonis, kalau misalnya, Khojuan sama Lucy ya, iya Lucy, gak bisa punya anak, dan habis itu nangis-nangis, apa yang terjadi, sampai akhirnya, bisa ada karisa sekarang gitu, ya jadi, kita doa, apa yang dokter bilang, pokoknya pakai pakaian dalam, jangan ketat, pakai celana boxer, terus ambil libur berdua, terus minum vitamin, wah itu, jemaat sayang banget deh, itu titik kolesterol saya pernah naik, kita harus makan kerang, makan kepiting, makan biar subur, subur kolesterol yang naik, jadi, terus, coba katanya, ngambil anak, mancing katanya, ikan kali, jadi terus saya coba lihat, gak halus kok gak ada yang mirip, iya kan bukan anak kamu, jadi saya juga bego juga kan, pengen, saya pikir kan, anak-anak lain kita muridin, udah kayak anak sendiri di gereja, saya sayang kan, kenapa gak mereka yang kurang beruntung, yang ditinggalin, saya mau angkat aja anak sendiri, tapi mungkin juga itu, bukan rencana Tuhan untuk saya, nah akhirnya kita memang, melewati sebuah program, yang namanya itu, Bayi Tabung, itu juga membuat kita, low point karena diserang juga, kenapa? pendeta gak punya iman, percaya, disamperin orang, bapak coba cek hidup bapak deh, bapak ada kutuk atau apa, sampai gak punya anak, karena firman Tuhan bilang, kalau orang ada kutuk, tuh kandungannya ditutup, wah udah segala macem yang, kayaknya bikin, kita udah down, tambah down ya, saya sampai di satu titik gini, saya bilang Tuhan, Tuhan kan suruh kita, beranak cucu, saya bilang gimana punya cucu, anak juga gak ada, ya kan, udah banyak dialog-dialog, yang udah, saya kasih firman semua ke Tuhan, saya pikir, saya bilang, jagoan juga gue ya, ngebalikin firman ke Tuhan, Tuhan kan gak pernah salah, namanya aja sudah kebenaran, akulah jalan kebenaran, cuman namanya orang di titik, di luas point kan, sampai akhirnya kita diperkenalkan, oleh satu teman, dia punya masalah yang sama, dan dia bilang, coba dengan cara ini, saya pelajari, wah diskusi deh, dengan pokoknya hamba-hamba Tuhan senior, ini salah gak ya, saya bacain cerita-cerita, ternyata dokter kan, dipakai oleh Tuhan, menjadi alat kan, akhirnya saya ketemu dokter, saya tuh kalau, cari apa-apa, selalu pengen yang terbaik, saya bilang, cariin profesor yang terbaik, singkat kata, ketemu yang cinta Tuhan, dia bilang, menurut dia oke, gak salah, karena dia pun, secara hati nurani, kalau itu bertentangan dengan firman, dia gak berani lakukan, nah dia bilang, mujisat pertama, walaupun saya dokter, mujisat dari Tuhan, kan udah gak ada benih, udah diuji berkali-kali, kalau saya buka, itu ada benih, jadi langsung, di operasi ambil di pabriknya, itu berarti, di mujisat dari Tuhan, jadi singkat kata, udah lewat dua pergumulan, dan saat itu pun juga, gak punya duit, kan biayanya mahal, untuk IVF ya, itu mahal, terus, pas kita melakukan itu, waktu dokter ambil itu, itu menurut dia pun, itu mujisat bisa ada, saya lupa jumlah persisnya, tapi pokoknya tinggal satu, dan waktu itu dipertemukan, dengan sel telur istri saya, waktu dimasukkan menjadi embryo, ini kalau aku ada istilah-istilah yang, salah saya minta maaf ya, secara kedokteran, karena it's been like, berapa belas tahun, dan itu pun sebenarnya, kondisinya menurut dia, gak gitu sempurna, tapi entah kenapa, ada sesuatu di hati dia, ini dia cerita, setelah terjadi, dia masukin, dan biasanya kita harus bertanggung jawab, kalau jadinya banyak, misalnya lima, ya lima-lima anak kita, kan kalau gak sudah, kita buang anak kita kan, dan Tuhan itu luar biasa, satu dimasukin, satu itu jadi, sampai dokter itu, ajak saya keliling, ke pasien-pasien yang lagi dirawat, karena program ini, dia kasih tau, dia ini mujisat, yang gak ada, ada, dan itu gak bagus, dan itu jadi, jadi kurabi itu prosesnya, dan untuk itu pun, kita diserang, dan dibuat down lagi, masa seorang pendeta, katanya lewat cara itu, kurabi begitu, tapi gak tau ya, saya tadi ngedenger itu aja, ya Tuhan itu, mampu membuat sesuatu, yang tidak ada jadi ada, kalau misalnya, ngomong-ngomong soal bayi tabung, saya juga punya teman saya, dia IVF nya, gagal, dan ketika Tuhan berkehendak, mereka tidak punya anak, atau belum bisa punya anak, dan itu IVF nya gagal, jadi, bukannya, apa ya, ya tetap akhirnya, the ultimate, yang memberikan, keturunan atau bukan, ya adalah Tuhan gitu, walaupun kita udah berusaha sebisa mungkin, dokter udah berusaha sebisa mungkin, melalui bayi tabung pun, juga gagal, tapi untungnya, dia masih ada satu, satu benih lagi, dan satu sel tulur lagi, that's like, the last of the last of the last of the last, setelah itu mereka gak akan pernah nyobain, dan itu berhasil, gitu, jadi, dia pun juga pas dikabarin, kalau misalnya, itu berhasil, nangis sih, udah, kayak bener-bener, emang dia sadar banget, kalau, ya Tuhan, tetap bekerja di situ juga, gitu, ya, aku boleh nambahin satu hal gak, please, paling lucu gini, terus kita lagi doa, puasa gitu kan, saya akhirnya nulis buku, nothing is impossible kan, dan waktu buku itu ditulis, itu lagi di proses, kita gak tau, punya anak, atau gak, atau gimana, dan, yang paling lucu, waktu saya doa, tiba-tiba tuh, Tuhan kayak taruh dati saya, kenapa sih, kamu pengen punya anak, kayaknya, lu ngoyok banget, pengen punya anak, dia bilang kan, emang orang, semua kawinnya pengen punya anak, terus kenapa kalau punya anak, ya biar happy, emangnya kalau gak punya anak, gak happy, iya ya, berarti sumber happy nya saya, bukan Tuhan, anak, udah, jadi saya gak doa dulu, saya cerai, iya kenapa gue pengen punya anak, jadi kok jadi orang goblok, kenapa gue pengen punya anak, jadi, saya gali lagi Alkitab, Tuhan bilang, beranak cuculah, penuhi bumi, taklukkanlah itu, aku mengendaki kamu juga, dibanding Alkitab adalah, keturunan-keturunannya ilahi, oh saya ngerti, ternyata tujuan pernikahan, yang pertama, supaya, pasangan kita, lihat Kristus, dalam hidup kita, yang kedua, itu dari kejarin satu, ayat 26 sampai 28, yang kedua, supaya kita melahirkan, keturunan-keturunan ilahi, yang ketiga, supaya kita menjadi display, kerajaan Allah, orang lihat kita itu, lihat seperti hubungan Kristus, mengasih jemaat, saat si suami, mengasih istrinya, wah saya ketemu, saya bilang, Tuhan, kenapa aku mau punya anak, supaya aku bisa melahirkan, keturunan ilahi, dan kalau aku selama ini, muridkan orang lain, aku diizinkan, memuridkan anakku sendiri, kan kalau saya ngajar, saya tuh orangnya gini, saya ngelakuin, baru saya pengen kotbain gitu, nah gue gak pernah memberi, gue kotbain memberi, lu ngacah aja, terus saya bilang, pak anak saya ini kurang ajar, pas anak saya, ya pak harus pimpin doa dong, harus begini dong, gini-gini, eh lu ngomong, lu kan gak punya anak, begitu saya punya anak, waktu Alkitab bilang, bapak tuh mengasih kamu, seperti bapak kepada anaknya, itu saya bisa bener-bener tuh, oh gini sayang anak, waktu saya ngajarin, gimana sih mereka ngadepin anak-anak, karena saya ngalamin, misalnya, ya kamu harus jadi imam dong, mimpin mas-mas keluarga, baru saya mengenai anak saya dulu, dia lari dulu, setengah jam, tuk sudut duduk disini, dia ini ntar dia main sama bonekanya, gue udah mau emosi juga nih, oh ternyata gak gampang jadi imam, ternyata saya tarik kesimpulan, dimana ada visi yang benar, sesuai firman Tuhan, disitulah ada jawaban doa, untuk doa yang kita naikkan, itu tambahan untuk poin tadi, seringkali kita gak tau, apa yang kita minta gitu, ya pengen aja, Tuhan rumah besar, buat apa lu rumah besar? ya, supaya keren aja, biar tetangga gue, gak merendahkan gue, dan gue biar bisa happy, oh happy nya di rumah besar, Tuhan supaya aku sukses, emang sukses buat apa? emang sana belum sukses? di situ ya jadi satu bab di buku saya, dan jadi setiap kali saya mau doa, saya tau yang saya doa, harus yang sesuai dengan firman Tuhan. Dengan hatinya Tuhan lagi. Iya. I really hope, pada semua tetangga yang lagi dengerin saat ini, khususnya yang mungkin lagi struggle juga ya, belum bisa punya anak, itu ya, pertama ya bisa mendapatkan kebahagiaan itu, bukan dari, nanti punya anak gitu, maksudnya, oh keluarga gue baru akan lengkap, ketika gue punya anak gitu, padahal, ya bener-bener, kita cuma bisa menaruh kelengkapan itu pada Tuhan, dan kebahagiaan itu di tangan Tuhan gitu. Iya. Ya kalau misalnya boleh tau juga, selama tujuh tahun itu, itu ketika, kalau misalnya dari Cilusnya sendiri gimana? Apakah dia juga mendapatkan, apa ya, dari kata-kata dari Tuhan itu juga, sama seperti Kojuan atau gimana? Atau dia lebih kayak, oh kenapa gue sebagai seorang wanita, tidak bisa memberikan anak gitu, gimana? Ya itu yang saya temukan, pergumulan kita berdua, dan perjuangan dia juga gak susah, tapi setelah, gak mudah, perjuangan dia gak mudah, tapi setelah kita tau kebenaran itu, kita menjadi tenang, bahkan melewati cemohaan orang, cibiran orang, cek tuh, ada apa tuh, siapa yang gak punya anak tuh, kalimat tuh, kita juga gak ada apa-apa kan, jadi mungkin ada dosa, kalian mesti diberesin gitu, tapi dia sendiri disitu mengalami Tuhan, bahkan keyakinan, konfirmasi kita mau melakukan, proses itu pun dari istri saya, karena dia bilang, kok Tuhan taruh di hati saya, pasti ada benih dia bilang, karena udah cek berapa kali gak ada benih, dia bilang, ada, itu udah mujizat pertama, jadi ya, itu perjalanan iman, pengalaman iman juga buat dia sih. Ya, ya pastinya, dan kita juga pengen ngedoain juga ya, buat yang mungkin saat ini, lagi struggle, untuk punya anak juga gitu, ya mumpung ada, kojuan disini, ya mudah-mudahan, ceritanya tadi, bisa memberikan harapan juga, dan, apa yang terjadi sama kojuan, juga bisa, terjadi sama kalian juga, amin. 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 Tapi selama tujuh tahun itu, hubungan suami istrinya sendiri gimana, maksudnya, tegang kah, berantem kah, kayak, wah kita nih, gak akan pernah lengkap nih, kalau misalnya, belum lagi, menghadapi cemoon orang juga, dan, ini pasti kamu deh, mungkin di keluarga kamu tuh, ada kutukannya seperti itu, atau apa, dan lain-lain. Kita malah happy ya, ketawa-ketawa, apalagi melewati banyak proses itu, yang katanya suruh, berdua minum ramuan, yang ngobat, apalah gitu ya, kita sampe ngakak-ngakaknya, bilang, tos, tos minum, aduh, sebenernya kita, kayak orang niat banget ya, terus aduh ngupasin tuh, apa ya, telur penyu, terus makanin tuh daging, saya bilang, diakalin deh, hari ini dibikin semur, besok dibikin ricah-ricah, kan ngebayangin makan, daging clancy kan ya, aduh, dan, itu, kita baru tau, ternyata Tuhan izinkan, kita gak punya anak, karena setelah punya anak, hidup tuh berubah. Ya, ya pastinya, Kojuan, jadi sekarang nih, yang kita lihat nih, kayaknya, Kojuan sama istri kan, kayaknya udah menikmati hidup, udah settle semuanya, tapi, pernah gak sih, ngalamin financial struggle, atau mungkin, kesulitan gitu, di bidang finansial. Dalam hal keuangan, udah pasti, jadi kan, karena dari awal, mesti bergumul, apa-apa mesti doa, kita gak punya, cash on hand, yang, jadi selalu harus bergumul, diizinkan, kalau saya percaya gini, kita dikeluarkan, kalau di perjanjian lama kan, orang dari perbudakan dosa, di Mesir, mau dibawa, ke tanah perjanjian kanaan. Kanaan, artinya adalah, sebuah tempat, dimana, atau sebuah season, dimana janji-janji Tuhan, digenapi, dalam hidup kita. Tapi untuk perjalanan, dari Mesir, sampai ke kanan, itu melewati yang namanya, Padanggurun. Ya. Padanggurun bicara mengenai, proses pembentukan kita, dimana segala sesuatunya ya, pas ada, pas perlu, pas ada, pas perlu, pas cukup. Pas-pasan. Ini pas-pasan, itu yang kita melewati fase itu. Tapi, kita melihat, bagaimana kita mengalami, dia Jehova Jireh Tuhan yang menyediakan. Jadi, waktu mulai selesai, menikah itu, sorry, selesai bekerja, yang saya pas mau bekerja, terus akhirnya menjadi pelayan Tuhan. Ya. Itu di saat itu, melayani Tuhan cuma dengan gaji 250 ribu. Jadi, dengan sarjana, yang, saya sekolah tuh, affiliated sama Filipina, Filipina School of Business Administration, English Speaking University. Tapi, kita ke kantor dulu keren, pakai dasi, terus, begitu mau makan siang, buka dasi, gulung ke meja, makan di sebelah. Itu namanya, Amigos, agak minggir got sedikit, sama Sogo, senuanya got. Karena kita cuma bisa beli, indomie, yang paling nanti pakai, telur, kan ada telur, kalau enggak, korner. Terus, ya ntar ganti-ganti ketoprakan, ada sejajar banyak banget pilihannya kan. Jadi, omakasenya banyak banget. Nah, itu kita lewati, tanpa, bingung. Jadi, waktu mau menikah pun, enggak punya uang, itu semua mujizat Tuhan, kita cuma bilang gini, saya juga salut ya sama istri saya, jadi dia dari orang, yang punya penghasilan, malah dia bilang, dia tinggalkan semuanya di hati saya, kan kalau kerja dua-dua, lebih enak kan. Dia bilang enggak, karena setelah saya tahu, pekerjaan kamu, kamu perlu didampingin, dia lepas pekerjaannya. Saya jadi bingung ya, masa-masa pacaran tuh, malu juga. Istri saya tuh, bukan orang yang harus makan ini, pakai ini, enggak. Sayangnya kan promosi kan, jadi, waktu menyatakan cinta, saya ajak misalnya, ke restoran steakhouse, di lantai berapa, dengar musik, itu gue hasil nabungan, bukan so keren, tapi kan, maksudnya harus bawa dia, ke tempat yang bagus. Yang paling lucu gini, setelah jalan, kita makan ke tempat itu tuh, yang kamu, berarti kan dia enggak notice, itu tempat apa namanya, yang enak banget, aduh di hati gue, kenapa minta itu kan, mahal banget, hasil gue nabung. Tapi kan katanya, hubungan harus dimulai, di atas dasar yang benar, kejujuran. Saya bilang, Luz, aku enggak ada duit, Luz enggak bisa, ah kalau cuma duit, maku ingin bayar, jadi orang itu cincay banget. Wow. Nah, nah pas menikah, saya bilang gini, Luz aku enggak punya duit, gue sih emang geblek banget sih ya, tapi, karena memang udah, dan waktu pas, mau nyatakan cinta, saya enggak bisa ngomong cinta. Wow. dan saya bilang, introvert ya, introvert gitu. Saya bilang, pokoknya saya enggak akan, sama pacaran nih ya, saya bilang, pokoknya saya enggak mau pacaran lama-lama, langsung menikah. Paling di hati, kenapa gue enggak mikir ya, mending lu kaya raya, terus berarti kan pacarannya pendek, langsung menikah kan, emang pakai daun kawin. Terus, terus saya enggak mau cium kamu ya, sampai pernikahan, kita enggak hubungan seks, siapa yang mau dicium sama kamu. Jadi emang kita komit, jadi setelah, diberkati pendeta, itu ciuman saya pertama. Wow. Nah, udah nih sikat kata, dia doa, nguji, disetujui keluarganya. Oke. Baru si pede ini ngomong, terus aku tuh muka ini, enggak punya duit lho. Oh iya katanya ya, oh iya enggak apa-apa katanya. Terus kan ngomong bapak gue dong, pas saya menikah, oh bagus katanya. Ya pendeta sama pendeta kan, you know I know kan. Iya, iya, iya. Terus yaudah yang penting, kamu puasa sungguh-sungguh lah doa ya, Tuhan tuh harus hadir, pemberkatan nikah kamu. Udah, enggak ada pesan-pesan, mau pesta dimana ya, mau apa ya. Jadi saya, bilang yang sama, sama calon di sini saya, Luz, yang penting tuh pemberkatan, Tuhan hadir, kita puasa. Jadi dia suami gue, calon suami gue sakit jiwa kali ya. Dan bener, kita sepakati cuma pemberkatan nikah, ceretan sipil 1 juta, itu hari, sama udah kita bagi-bagi kue aja kan. Masa lu gila jahat banget, udah dateng, enggak ngasih snack bokeh atau apa ya. Itu pembentukan yang Tuhan izin nanti terjadi, itu gaji 1 bulan, kita mesti ngitung banget. Jadi kayak kita beli roti tawar nih, kan yang satu begitu tuh. Jadi kalau kita makan, satu-satu hari Kamis abis. Jadi kalau kita mau rekreasi tuh, sebulan cuma makan di luar sekali, yang 100 ribu nilai gak boleh lebih. Jadi kita lewati semua proses itu. Yaudah kita nikmatin aja. Ya Tuhan. Itu kalau tanya perjalanan keuangan. Ya. Sampai di satu titik, kan ada gereja yang katanya, gereja kemakmuran, gereja apa, saya cuma percaya hubungan saya anak dan bapak, bapak itu ingin anaknya hidup dalam keadaan baik. Kita seringkali jadi ketakutan, jadi yang aliran miskin, miskin banget. Kan yang harusnya kekristianan kan balance, seimbang kan. Jadi, saya bilang ini sama Tuhan, Tuhan saya tau, keselamatanmu itu berkat yang terbesar dalam hidupku. Tapi saya tau berkat Tuhan itu komplit. Kesehatan, kepinteran, nah Tuhan boleh gak saya ngalami satu? Kenapa di area uang nih saya puluhan tahun kok seret ya Tuhan? Sebelum Tuhan lagi bawa saya sekolah, karena saya tau Tuhan mau percayakan kepada saya banyak, dibuat supaya karakternya kuat, jadi sustainable. Pertama saya bilang Tuhan, aku kan pengajar kali ya, supaya saya bisa ngalami janji Tuhan di area keuangan. Yang kedua, saya pengen ngajarin ke orang lain, buat Tuhan itu hidup, karena saya kan nolongin orang yang gak punya duit. Terus bro tenang aja lu pasti masuk surga, tapi lu tahan-tahanin deh, sampai lu masuk surga aja lu kere. Sampai lu masuk surga juga. Walaupun kita gak bisa iming-iming, orang datang ke Tuhan kan, karena Tuhan mengasihi dia. Tapi itu sebuah paket. Tapi Tuhan itu baik, dia jawab doa saya. Pemulihan mulai terjadi, pemulihan mulai terjadi gitu. Dan saya tepati janji saya sama Tuhan. Saya bilang supaya saya bisa ngajar, saya bisa ngalami, saya mau membangun kerajaan Tuhan, saya bisa memberi untuk banyak orang. Itu my commitment. Terus pemberian saya, saya naikkan sama Tuhan. Wow. Ada yang perlu, ada yang apa, pokoknya saya udah janji, saya diberkati, untuk memberkati orang lain. Wow. Wow. Banyak yang lagi dengerin pun juga, kadang-kadang suka mikir gitu ya, gue udah ngikutin Tuhan seberapa lama, tapi kenapa gak ada breakthrough di financial tersebut gitu ya. Nah kalau misalnya dari Kojuan sendiri, apa yang akan kamu bilang kepada mereka? Saya bilang, kita harus mengevaluasi diri kita. Saya senang banget membimbing orang-orang yang punya masalah keuangan. Karena saya bilang gini ya, orang yang di luar Tuhan aja yang gak percaya Tuhan Yesus, banyak yang secara keuangan lebih baik. Ya. Apalagi kita Tuhan, yang mati di kayu salib, untuk menebus, memulihkan hidup kita, sama seperti manusia yang pertama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, Tuhan bilang gini, semuanya kamu kuasai, be fruitful and multiply. Kenapa itu hilang? Karena penebusan Tuhan bukan hanya kita mati masuk surga, tapi semua yang hilang itu dikembalikan dalam hidup kita. Wow. Misalnya saya mulai, lihat, bagaimana cara mereka memandang uang, ini cara saya bimbing orang, cara kamu mengelola uang gimana, mentalitas kan semua mulai dari di mental. Ya. Mentalitas mereka gitu, kita benerin satu-satu. Kita benerin satu-satu. Oke, cara memandang uang yang sehat itu seperti apa emangnya? Uang bukan tujuan, uang hanya seharana kehidupan. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Nah bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan kan, salah satunya misalnya memelihara keluarga kita dengan baik. Memelihara keluarga kita, kan kita gak mungkin sekolah anak kita bayarnya pakai daun, mesti bayar uang sekolah. Exactly. Iya kan? Nah lalu misalnya kita mau menolong orang susah, kan dengan kita menolong orang susah, kita menyenangkan Tuhan. Menolong apa? Gue jadi kurang. Kan gak bisa semua kayak emas dan perak, aku gak punya, apa yang ku punya, kuasa dalam nama Yesus, kuberikan kepadamu, bangkit dan berjalan. Gue sih gak buta, gue kan pakenya makan, ya gak? Ini gimana kita mau nolong orang gitu kan. Kurang lebih gitu deh pemikiran-pemikirannya. Iya, iya. Maaf, itu gila, itu joke Bible banget. Ya dari aksi perrasul. I get it, but not everyone will get it. Masih aman ya? Iya, iya. Oh oke. It's funny though. Karena yang di ngomong sama Petrus sih, kalau nggak salah itu saat itu. Dan, kalau misalnya soal managing uang, saya juga pernah denger satu quote gitu ya, dari salah satu orang terkaya di Indonesia, dia bilang kayak, Tuhan itu gak pernah ngasih, hak milik sebenarnya, untuk kita. Tapi dia memberikan hak mengelola. Sama seperti apa yang, Kojuan juga sempat ngomong gitu, soal Adam dan Hawa, disuruh mengelola dan berotoritas, akan apa yang ada di dunia ini gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita ini sebagai manusia kan, ketika kita udah punya sesuatu, wah, udah ini milik gue, apa yang gue punya, udah, mau gue apain pun juga terserah gue, because it's mine. Tapi sebenarnya, kita ini sebenarnya steward, atau manager dari uang, yang dipercayakan oleh Tuhan gitu. Betul. And I think that's the, cara yang paling sehat, to manage the money, right, in a way. Ya, setuju. Makanya saya bener-bener praktekin, dari awal saya tau, kebenaran tentang itu, kan 100% semuanya kan punya Tuhan. Ya. Hidup, apa yang diajarkan oleh imannya kita, misalnya membawa, persepuluhan ke gereja lokal, dimana kita beribadah, dari saya lahir baru, 14 tahun, 35 tahun lalu, saya gak pernah absen sekalipun. Wow. Wow. Lalu dalam manage selalu, saya atur dengan baik. Karena saya bener-bener, tujuannya kan saya pengen, ngalami janji Tuhan dalam hidup saya, dan dengan itu memuliakan Tuhan. That's so good. Aku boleh nambahin dikit gak tadi ya, analogi yang tentang keuangan. Bayangin ya, kalau kita punya anak, terus anak kita tiap kali gini, Pak, makan lapar, terus kita pengen gini, doa. Pak, gimana nih besok sekolah? Gak ada duit? Pak, pengen beli bola, main sepak bola, udah lu makan aja gak ada, berisik lu mau bola segala. Nah, terus waktu kita, bagaimana mengajarkan anak kita, tentang Bapak di surga, satu saat, anak saya nanya, Dad, Bapak di surga kayak gimana sih? Matang lu. Apa Cak? Gitu kan, kita juga bilang, gak tau kan langsung gak enak kan. Daddy kan ngajarin Bapak di surga, Bapak di surga tuh kayak gimana? Maksudnya Cak, ya kayak om siapa, kayak muka Daddy, tak. Saya bilang gini, Cak, waktu kamu lihat Daddy, kamu lagi lihat Bapak di surga. Karena waktu saya, saya lagi ngajarin dia doa Bapak kami, Bapak kami yang ada di surga, kan langsung dibayangin dong, gimana Bapak di surga? Saat dia lihat papanya, dia lihat Bapak di surga, Bapak yang caring, Bapak yang mengasih tanpa syarat, Bapak yang menyediakan segala kebutuhannya. Jadi kembali ke yang tadi, konteks keuangan, kenapa saya concern, lucunya nih orang Kristen ya, pengen maju dalam keuangan, kan biar maju harus diajarin. Tapi setiap kali ngajarin keuangan, suka dibully kan, haters muncul gitu kan, sebenarnya mereka perlu itu. Nah waktu saya ketemu konsep itu, bayangin ya, kalau kita ikut Tuhan, terus kita gak pernah mengalami janji Tuhan, di dalam keuangan, jadi setiap kali kita bilang, Tuhan, aku tuh satu saat akan menikah Tuhan, terus bilang, gak bisa lagi krisis. Terus, setiap kali jawabannya, dan akhirnya kita, terus setia ikut Tuhan, dan menurut saya, dia bukan Bapak yang seperti itu. Waktu kita bilang, Bapak kami yang ada di surga, di kudus, karena namamu, datanglah kerajaanmu di bumi, seperti di surga, berikanlah kami pada hari makanan kami, yang secukupnya, berarti untuk hidup, kita bisa. Kalau kita mengikut Tuhan yang benar, dan kita melakukan firmanya dengan benar, pasti hidup. Dan kalau kita punya, si image, Bapak tersebut, di dunia, gitu ya, itu mungkin lebih memudahkan, memudahkan anak kita pun, juga untuk membayangkan, karena, dulu waktu gue kecil pun, mungkin, film-film dan dunia ini, itu udah nge-twist, Bapak di surga itu, jenggotan tinggi, putih semua, habis itu kayak, di kursi kerajaan, dan lain-lain gitu kan. Dan gue pikir, tadi yang Kojuan bilang, bener banget sih, gue pikir, ketika anak kita kecil, mereka belum tau tuh konsep, konsep Bapak di surga itu seperti apa, jadi satu-satunya, refleksi Bapak yang di surga, adalah kita. Ketika kita sebagai Bapak itu, kritis, dia juga akan mikir, kalau Bapak di surga juga kritis. Bapak di surga, Bapak di dunianya ini pelit, wah Bapak di surga juga pelit, kayak gitu. Dan gue pikir, ini yang kadang-kadang kita perlu evaluasi lagi sih, sebagai ayah, atau mungkin, ayah kita sebenarnya seperti apa sih. Dan gue pikir, gue bersyukur sih, gue jujur kayak bersyukur banget, mempunyai ayah yang sangat luar biasa, yang sangat, royal banget, dan forward thinking, maksudnya anaknya masuk ke dunia entertainment aja, sebagai Chinese, dia oke aja, no problem. Dan dia bener-bener ngasih nilai-nilai, value yang sangat baik banget gitu, sehingga, gak sulit, untuk gue membayangkan, Bapak di surga yang, begitu mencintai gue, kayak gitu. Because of my father. Betul. And I think, that strikes a chord sih, di hati gue, karena kebanyakan kita sebagai, ayah, mikir, ah udahlah, urusan anak, biar, bini gue aja yang ngurusin. And that's dangerous. Iya. Dan ini gue challenge kita, karena satu saat, anak kita mungkin akan kuliah, kita gak tau kuliahnya dimana, kalau misalnya di Indonesia kan bareng kita. Tapi kalau dia mau studi di luar kota, atau di luar negeri, berarti kalau anak saya, Februari nanti 14 tahun, mungkin tinggal 3-4 tahun lagi, dia lihat kayak film, Bapak di surga tuh kayak gimana. Cara saya mengasihi dia, memperhatikan dia, bahkan mendisiplin dia, itu membuat dia bisa melihat, Bapak di surga seperti apa. That's so good. Kita punya limited time, untuk itu. Exactly, exactly. Dan mungkin juga dia punya bayangan, nanti mau cari suami yang seperti apa. Ya. Kalau gak dia cuma berpikir, kalau kita gak jadi film yang hidup, dia liat di film, oh yang cool tuh yang, A, B, C, D gitu. Iya, iya, iya. Kayak, Robert Downey Jr. Iron Man. Wah, Bapak yang cool itu seperti itu gitu. But I love it. Kau juan, I just wanna say thank you so much. Ini gue belajar banyak banget, dari sesi kita hari ini gitu ya, obrolan kita hari ini, and I think, gue berharap banget, kepada semua tetangga kita, yang lagi dengerin pun, juga bisa belajar, dari kau juan juga. how do they find you? TikTok ada ya berarti ya tadi ya? TikTok ada. Berarti ada ya, juan mogi, TikToknya. dance dance juga gitu. Oh enggak, enggak. Udah, banyak berubah, kan lewat masukan-masukan berubah. Lewat, lebih rapi sekarang lah, Instagramnya, semua juga rapi. Lewat komentar haters gitu, akhirnya jadi banyak berubah. Betul. Dan Instagram juga, gue sendiri juga, follow juga, ko juan, dan gue pikir, ada banyak value, yang, ko juan juga share disitu, gue pikir itu sangat menurut, itu sangat, apa ya, it's deep, but it's light. You know, and itu yang penting banget sih, setiap kali kita ngeliat, Instagramnya ko juan juga gitu. Dan di podcast juga ada, bahkan gue kemarin, pas lagi lari, I was listening to your podcast, about faith, tentang iman. I think it's one of the old sermon, but, karena gue lagi butuh banget, dikuatkan secara iman. Jadi please, kalau misalnya kalian masih pengen nyari tentang, you know, tentang, Pastor Juan Mogi, ya you can go to the TikTok, atau Instagram, atau si Youtube nya, atau podcast nya juga. Kira-kira, ada, pesan-pesan yang mungkin, pengen disampaikan kepada tetangga kita, dari ko juan, you know, how, how can they live, a more, life, like Jesus gitu. Bagaimana, untuk bisa hidup, serupa dengan Yesus, ya menurut saya, kita harus punya pengalaman pribadi dulu, bersama dengan Tuhan. Ini bisa menjadi tips kita, di awal-awal saya ngiringin Tuhan, pengen mengenal Tuhan, saya ngomong Tuhan, saya ingin mengenal Tuhan lebih lagi, saya ingin mengalami Tuhan. Karena, sebuah pengenalan, tanpa pengalaman, pengenalan itu gak hidup. Tapi, doa ini ngeri-ngeri asik sih. Nah, waktu, doa seperti ini kan, kita ingin mengalami Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan, yang menyembuhkan, kalau sehat terus. Kita pengen mengalami Tuhan yang memberkati, kalau keadaannya kecukupan terus. Kita pengen mengalami Tuhan yang menghibur, kalau kita happy terus. Justru, tadi ada haters, saat ada keadaan yang stress, bener-bener kita mengalami Tuhan. Nah, saat kita mengenal Tuhan, dan mengalami Tuhan, kan dekat nih sama Tuhan. Kedekatan itu, yang kita pengen, membuat kita tuh, jadi pengen serupa dengan Tuhan. Kan tadi ditanya, bagaimana bisa jadi serupa Tuhan. Kayak misalnya, saya ini kan, bergumul nih, pengen terus, badannya ini tambah kurus, sehat sih udah nih, setahun dua kali check up. Tadi pas sebelum ini, kita pasang mic kan, Daniel buka baju. Pas di depan saya pasang mic. Terus giliran saya, mau pasang mic kan, saya bilang, boleh gak izin saya gak buka baju. Nah, lihat, karena kedekatan saya di depan dia, saya pengen jadi kayak dia perutnya. Gitu loh. Nah sama, kalau kita jauh dari Tuhan, gak pernah-pernah berdoa, Tuhan aku pengen deket sama kamu, pengen kenal kamu, kita gak akan pengen jadi serupa dengan dia. Ada banyak orang, pengen kayak orang-orang yang di K-pop, atau apa yang mereka tonton, karena Instagram gitu, liat styling, oh ntar rambutnya pengen kayak Horden, ntar celananya, sekarang celananya udah nutupin sepatu, dulu di atas sepatu. Nah, semakin kita baca Alkitab, semakin kita sering denger firman, kan sekarang banyak di media sosial, di Youtube, semakin kita ingin jadi serupa, dengan Tuhan. Kayaknya itu aja. That's beautiful. Iya sih, gue dulu suka banget sama band Jepang gitu, Larkensial namanya, akhirnya gue ikut loh rambut gue, belum juga. Ada. Serupa dengan vokalis band Jepang ini gitu kan, jadi ya, gue pikir itu so good, thank you so much for that. You're welcome. So, Pastor ini ada sedikit, you know, kenang-kenangan dari kita. Wow. It's, thank you. Ya, isinya rumah itu ya, gak usah dibuka, cuma. but, intinya sih, mungkin, Pastor sendiri juga, bisa tau banget, konsep atau filosofi, dibalik rumah tersebut, karena, di dalamnya bisa ditaruh lilin, and I hope, that, rumahnya, katanya baru pindah rumah juga gitu kan, jadi kayak, rumahnya sendiri bisa menerangi, tetangga-tetangga di sebelah gitu, sehingga, menjadi tetangga, yang lebih bersinar lagi gitu kan. Yes. Amen. Thank you, dan guys, kepada semua tetangga kita yang nonton, dari episode awal sampai abis, gue pengen bilang, thank you so much, dan I really hope, you learn as much as I learn, from Pastor John Mogi. I'll see you guys next week, tetangga saling menyangga, bukan menyangga. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.